. Diduga bangunan Ruko Tiga Pintu tidak punya pelang PGB, kecamatan Helvetia belum menindak tegas. Medan, MSTV. Setiap warga kota Medan yang akan mendirikan bangunan gedung sudah seharusnya terlebih dulu mengurus surat persetujuan bangunan gedung PBG, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 327 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2002, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tentang Bangunan Gedung. Namun peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tentang Bangunan Gedung tersebut sepertinya tidak diindahkan di Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan gedung tanpa pelang PBG, yang ditemukan di Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia. Dari pantauan media MSTV ini Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024, siang ditemukan bangunan gedung rumah toko 3 pintu berlantai 3 di Jalan Pantai Barat, Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia. Tepat pas depan Masjid Kuba sedang dalam pekerjaan di lantai 3, diduga tidak memiliki pelang PBG. Hal ini terungkap saat awak media ini mengkonfirmasi salah satu pekerjaan bangunan menanyakan pemilik bangunan gedung tersebut. Pekerja bangunan menjelaskan adalah padaulai pemilik bangunan gedung yang sedang dikerjakannya karena tidak ada papan pelang PBG-nya. Pengawas pekerja bangunan menjelaskan nama pemilik bangunan gedung ini Bang Pak Daulai, memang dari pertama tidak ada papan PBG, biasanya papan itu dibuat namun pemilik tidak mendirikan jawab pekerja yang tidak mau menyebutkan namanya namun cirinya bisa diperkirakan dari sukunias. Tidak puas dengan jawaban pengawas pekerja bangunan awak media. Langsung menggali informasi lagi dari penjual gorengan yang tepat di sebelah kiri bangunan gedung. Seorang warga setempat cinta damai yang punya katanya orang binjai, namanya kalau gak salah daulat pak, terang warga cinta damai. Berlangsung pantauan dari media MSTV ada lagi dapat bangunan yang berdiri, kalau gak salah dari di sekitar jalan bahagia lebih kurang 800 meter dari bangunan rumah toko tiga pintu lantai tiga depan Masjid Kuba, ditemukan bangunan lebih kurang 10 pintu posisi saling membelakangi sedang dalam pembangunan juga tidak memiliki pelang PBG. Pekerja bangunan saat dikonfirmasi pun tidak mengetahui nama pemilik bangunan tersebut. Tidak tahu kami nama pemilik bangunan ini, kami kerja sajanya, ucap pekerja sambil memasang batu. Media MSTV bangunan sekitar cinta damai sudah viral di Medsos sampai sekarang pun lurah-kelurahan cinta damai kecamatan Medan Helvetia Senasiregar belum ada juga tindakan tentang adanya bangunan tanpa pelang PBG di Jalan Pantai Barat dan Jalan Bahagia, Senasiregar mengucapkan sudah menyurati kedua bangunan tersebut untuk mengurus PBG, katanya. Siang pak, sudah kita surati terhadap dua bangunan tersebut untuk mengurus PBG-nya, ucapan Senasiregar dalam pesan WhatsApp-nya. Tapi pun pekerjaan bangunan tidak menghiraukan surat dari Senasiregar, pembuatan PBG adalah salah satu sumber PAD Kota Medan yang pendapatannya digunakan untuk pembangunan Kota Medan. Pengawasan pertumbuhan pembangunan bukan hanya tanggung jawab Dinas Perkim Cikataru saja namun saling mendukung mulai dari tingkat kepala lingkungan, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan kota, bila mengetahui di wilayahnya ada bangunan tanpa PBG, dapat berkoordinasi dengan dinas terkait secara berjenjang. Edison Harianja melaporkan. Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!